Setelah lebih dari satu tahun kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182, Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjapkan hasil akhir investigasi, di mana ada enam faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Investigasi dilakukan setelah pihak yang mengecek dua black box atau alat perekam penerbangan yang terdiri dari flag data recorder dan cockpit voice recorder. Hal tersebut disampaikan Kapten Nur Cahyau Utomo selaku Ketua Subkomite IKA Penerbangan KNKT dalam jumpa pers di kantor KNKT, Jalan Medan Merdeka Tibur, Kejamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Terkuak salah satu faktor yang menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan adalah pilot yang terlalu percaya pada otomatisasi dan kurangnya monitoring. Sehingga Ketan Nur Cahyau tanpa disadari terjadi asimetri yang membuat pesawat bergeleng ke kiri. Sistem auto throttle tidak dapat menggerakkan thrust lever atau tuas torong ke kanan, akibat adanya gaya gesek atau gangguan lain pada bagian mekanikal thrust lever kanan. Menjelang ketinggian 11.000 kaki, permintaan tenaga mesin semakin berkurang sehingga thrust lever kiri semakin mundur. Kemudian Nur Cahyau menyimpulkan enam faktor yang dianggap berkontribusi terhadap kecelakaan pesawat Triwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021 lalu. Untuk menjadi catatan, enam hal yang dikemukakan bukan berdasarkan faktor yang lebih berpengaruh, melainkan berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang pertama, adanya tahapan perbaikan sistem auto throttle yang telah dilakukan belum mencapai bagian mekanikal. Thrust lever kanan tidak mundur sesuai permintaan autopilot karena adanya hambatan pada sistem mekanikal sehingga thrust lever kiri mengkompensasi dengan terus bergerak mundur. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya asimetri pada sayap pesawat. Yang ketiga, adanya keterlambatan cruise stress plate monitor atau alat penon aktif auto throttle pada saat terjadi asimetri yang disebabkan karena flight spoiler atau perangkat untuk mengurangi daya angkat pesawat memberikan nilai lebih rendah. Sehingga kata Nur Cahyau hal tersebut berakibat pada asimetri pesawat yang semakin besar. Keempat, adanya komplesensi atau kepercayaan pilot pada otomatisasi dan confirmation bias sehingga dikemungkinkan telah berakibat pada kurangnya monitoring yang tanpa disadari terjadi asimetri dan penyimpangan arah penerbangan. Yang kelima, pesawat berbelok ke kiri dari yang seharusnya ke kanan, sementara itu kemudik miring ke kanan. Selain itu, kurangnya monitoring yang dilakukan sehingga dimungkinkan terjadi asumsi pesawat yang berbelok ke kanan dan tidakkan pemulihan tindak sesuai. Yang keenam, belum adanya aturan dan panduan tentang upset prevention and recovery training sehingga mempengaruhi proses pelatihan oleh maskapai untuk menjamin kemampuan dan pengetahuan pilot dalam mencegah dan memulihkan konsisi upset secara efektif dan tepat waktu. Nur Cahyau mengatakan semua faktor berkontribusi menyebabkan pesawat terjatuh sehingga tidak ada faktor manusia yang disalahkan. Terima kasih telah menonton!